Intro Mark Klok, kini resmi berseragam Persib Bandung. Tentunya, hal ini membuat aroma Belanda sangat kental di Persib. Mulai dari pelatih Robert Albert, Nick Quipors, dan Geofricastion, yang merupakan warga kebangsaan Belanda, serta Ezra Walian yang merupakan pemain naturalisasi asal negeri gencir angin. Mark Anthony Klok, lahir di Amsterdam pada 20 April 1993. Mark Klok menimbak ilmu di Akademi Sepak Pulau Top milik salah satu klub Liga Belanda, FC Utrecht. Klok membela tim tersebut selama dua tahun, yakni 2011 hingga tahun 2013. Pada Juni 2013, Klok pindah ke Skotlandia untuk memperkuat Ross County, yang saat itu berkompetisi di Liga Primer Skotlandia. Sayangnya, ia hanya membukukan enam penampilan di sana. Klok pun dilepas pada Agustus 2014. Selepas dari Skotlandia, Klok mendapatkan kontrak dari klub Liga Bulgaria, Cerno Moravarna. Klok bertahan selama satu setengah musim di klub tersebut dengan kesempatan bermain cukup banyak. Total, ia mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi satu gol. Memasuki musim 2016-2017, Mark Klok melanjutkan petualangan ke Inggris dengan memperkuat Oldham Athletic yang bermain di League One atau kompetisi terata ketiga Liga Inggris. Namun, karir Klok di Inggris tak berjalan mulus, dan ia pun dilepas ke Dundee pada Januari 2017. Klok pertama kali berkarir sepak bola di Indonesia pada 2017. Dia bergabung dengan PSM Makassar setelah dikontak oleh Robert Alpets. Saat mendapat tawaran dari Robert, Klok masih terikat kontrak dengan Dundee selaku klub di Skotlandia. Gelandang asal Belanda itu lantas putar otak dan mengambil solusi dengan pura-pura gantung sepatu. Ini cerita yang tidak diketahui orang. Saya ke presiden klub. Saya bilang, Bos, saya mau berhenti sepak bola. Tidak mau main lagi. Mau ke Belanda. Dia lihat ke saya heran. Saya lalu bilang tidak mau main bola lagi dan cari kerja yang lain di Belanda. Dia bilang tidak bisa menghentikan saya dan kemudian hentikan kontrak. Saya kemudian ke Belanda ambil bagasi dan pergi ke Indonesia. Saya tidak angkat telepon, bos. Rancana Klok berhasil. Dia akhirnya bisa terbang ke Indonesia untuk mengadu nasib bersama PSM Makassar. Klok menjadi pilar lini tengah PSM Makassar selama 3 musim. Prestasi terbaiknya adalah membawa Juku Eja memenangi Piala Indonesia 2019. Usai 3 musim membela PSM Makassar, Mark Klok kemudian pindah ke Persija Jakarta pada Januari 2020. Ia digabarkan mendapatkan kontrak jangka panjang yaitu selama 4 tahun di Macan Kemayoran. Namun, kebersamaan Mark Klok dan Persija Jakarta hanya berlangsung selama 1,5 tahun. Klok telah resmi berpisah dengan Persija Jakarta. Mark Antony Klok telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Kamis 12 November 2020. Klok pun menceritakan bagaimana proses panjang dirinya mantap untuk pindah ke Indonesia dan melepas keluarga negara Belanda menjadi WNI. Saya datang di Indonesia saat berusia 23 tahun. Tentunya, ini bukan hal yang mudah untuk pemain asal Eropa seperti saya. Hidup di lingkungan orang-orang yang penuh ambisi, keputusan saya untuk pergi ke Indonesia sempat diragukan teman-teman saya. Apa? Di usia masih muda kamu mau pindah ke belan bumi lain? Kata beberapa teman saya. Iya, saya akan jawab itu. Saya telah mematangkan rencana dan punya visi dan misi untuk menjadi besar di sana. Balas saya setiap mendapatkan jawaban seperti itu dari teman-teman. Walaupun memiliki keyakinan yang kuat, Klok tak menampik dirinya sempat merasakan keraguan saat hendak pindah ke Indonesia. Namun baginya, saat memutuskan pindah ke Indonesia, ia berpikir ini adalah waktu yang tepat dan itu semua terbayar. Segala keraguan itu hilang ketika saya begitu merasakan antusiasme yang sangat luar biasa. Untuk sebab pula di Indonesia, terutama Makassar, saya juga mengalami musim yang sungguh luar biasa dan sekarang waktunya menatap ke depan. Keinginan saya untuk terus berada di sini semakin besar dari hari ke hari. Saya tidak main-main untuk menetap di Indonesia dalam waktu yang lama. Dukungan dari keluarga juga mengalir setelah melihat Klok merasa bahagia berkari di Indonesia. Sebelum tiba di Indonesia, Klok mengaku tidak pernah merasakan hal-hal luar biasa. Penuh gairah, penuh drama dalam pertandingan-pertandingan dalam karirnya. Indonesia sekarang bukan lagi tempat asing untuk saya. Indonesia is my home. Tempat saya berjuang untuk meraih prestasi tertinggi di sepak bola. Tempat saya mencurahkan segala daya dan upaya untuk membalas dukungan hebat para supporter yang luar biasa. Semoga hal ini bisa membawa saya menjadi salah satu pemain timnas Indonesia. Kemudian, saya ingin mempersembahkan trofi untuk Indonesia. Indonesia Terima kasih telah menonton!